Polisi memeriksa kekasih Brigadir Yosua untuk mendalami kasus kematian Brigadir Yosua di kediaman mantan Kadif Propampolri. Dalam pemeriksaan, polisi juga menyita ponsel milik kekasih Brigadir Yosua. Polisi memanggil kekasih Brigadir Yosua, Vera Simanjuntak, untuk mendalami kasus kematian Brigadir Yosua. Kepada kuasa hukumnya, Vera menyebut, tidak ada yang aneh dalam komunikasi antara dirinya dengan Brigadir Yosua. Bahkan keduanya masih bertukar pesan melalui WhatsApp pada hari Jumat 8 Juli 2022 di hari penembakan. Tidak ada tanda-tanda, artinya memang sebatas, nanya kabar di mana, lagi ngapain. Tapi pada hari itu masih tanya-tanya kabar bang ya, sebelum kejadian bang? Iya masih, masih dalam situasi biasa-biasa. Kapan terakhirnya bang? Hari kejadian bang, ya Jumat bang ya. Terakhir chattingan atau komunikasi dengan Brigadir Yosua kapan Pak Vera-nya? Terakhir komunikasi 16.43. 16.43 di tanggal 8, hari Jumat. Oh 16.43 masih komunikasi ya. Belum tentu, jadi gini, kita gak tahu kapan meninggalnya ya. Jadi maksudnya gini teman-teman wartawan, kalau menurut dari info yang kita dapat, itu jam 17, itu kan belum tahu. Makanya kita lakukan otopsi, supaya apa, ahli bisa menentukan kapan dan berapa lama dia sudah meninggal. Kuasa hukum menila otopsi korban perlu dilakukan untuk mengetahui waktu pasti kematian korban. Apalagi muncul dugaan pengancaman yang diterima Brigadir Yosua sebelum ia tewas. Kepada sang kekasih, Brigadir Yosua bercerita bahwa dirinya menerima sejumlah ancaman di pekan terakhir sebelum meninggal dunia. Kalau tentang ceritanya itu memang ada diceritakan, tapi tentang sejak kapan itu harus ada sekitar satu mingguan lah, ada pembicaraan-pembicaraan yang memang yang mengarang. 8 tahun menjalin hubungan, Brigadir Yosua dan Vera Sengenjuntak berencana akan menikah pada bulan Januari mendatang. Namun rencana tersebut kantas di tengah jalan. Katanya mau menikah Mbak Vera sama Brigadir J? Iya, rencana. Kapan itu Mbak? Jumlah. Ada 32 pertanyaan dilayangkan penyidik kepada Vera. Dalam pemeriksaan itu, penyidik juga menyita ponsel Vera untuk diteliti di laboratorium forensik. Di dalam ponsel itu pula terdapat percakapan-percakapan terakhir Brigadir Yosua sebelum insiden penembakan terjadi. Budi Satria, Kompas TV, Jambi